Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengukuhkan 26 rukun tetangga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Maulana memberikan beberapa aspek program terhadap RT, yaitu program stunting dan program pengurangan miskin estrik. Rabu 3 Mei 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Cempaka Putih Kejamatan Jelutung Kota Jambi, periode 2023-2026. Turut juga dihadiri Jelutung, Lurah-Lurah Jelutung dan RT. Pengukuhan ini terdiri dari 26 RT, yaitu 22 RT yang melanjutkan periodisasi-nya dan 4 lagi masuk dalam masa purna. Maulana mengapresiasi kepada RT yang purna, karena atas dedikasinya yang sudah kerja maksimal. Sementara itu, Maulana juga menekankan kepada RT yang baru terkait program-program penting untuk menjadi perhatian bersama. Yang pertama adalah program stunting, dengan mengaktifkan kembali posyandung, pendataan ibu hamil dan balita. Dan yang kedua, program pengurangan miskin ekstrim. Pertama, harga berbalik. M令 benar-benar dikemakan Raja Pundi, yang kedua, n Juruga, yang melakukan juruga kerja�, yang setelahということan yang todayem tayrou, menjadi satu ketua, Pestika pimirimat, Termosong-muropongan di KPD8B, rupaan rupiah di BIPR, dan PPM Pak Melu. Rasanya, yang tentu pada kemampir ini projectionalізahan لي, persenaman tebab Raja Pпаht немножко, yang bertanggung, kita akan mengapresiasi, icy dashboard terima kasih. berikan biaya pengen hargaan terpaksesifikasinya kerja maksimal, kami pemerintah belum dapat memberikan kemungkinan yang setiap uang, tapi benar-benar menjadi kemungkinan kebaikan yang tercantung dan kemungkinan 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 jadi kemungkinan kita bersama-sama adalah kemungkinan santin Terima kasih telah menonton